Pertumbuhan kecerdasan anak itu yang paling hebat adalah umur 0-4 tahun. Jadi pertumbuhannya itu paling cepat, 50% golden eggs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa HPSTP yang buniman, jangan lupa subscribe, like, and share. Pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang didambakan oleh semua orang tua bahwa anaknya itu jenius. Jadi oleh karena itu bagaimana kita mencetak atau melahirkan atau mendidik anak kita supaya menjadi anak yang jenius. Kita melihat dari Bloom, Osborne, kemudian yang lainnya bahwa pertumbuhan kecerdasan anak itu yang paling hebat adalah umur 0-4 tahun. Jadi pertumbuhannya itu paling cepat, 50% golden eggs. Usia emas, jadi ini perlu diketahui oleh orang tua, gijinya harus bagus, terutama protein. Kemudian usia 4-8 tahun itu pertumbuhan kecerdasannya 30%. Kalau tadi 50% sekarang 30%. Kemudian umur 8-18 tahun itu 20%. Artinya apa? Semakin usia anak itu semakin tua maka melamban pertumbuhan kecerdasannya. Nah kita ambil yang minimal 3 umur itu ya, terutama yang 0-4 tahun itu gizinya yang bagus. Kemudian dilatih, otak itu dilatih secara terus menerus, digerakkan, dilatih dan seterusnya. Tingkatan 8Q itu kecerdasan itu yang pertama itu normal 109 sampai 119. Nah ini pada umumnya, yang tidak idiot ini sekitar 109 sampai 119. Kemudian yang kedua lebih tinggi yaitu 120 sampai 129. Ini dikatakan dengan superior. Kemudian selanjutnya very superior, 130 sampai 139. Kemudian yang jenius itu 190 atau lebih. Nah ini satu pendapat ya, tentunya angka-angka ini ada perbedaan oleh para ahli. Ini salah satu pendapat daripada ahli ya, angkanya seperti itu. Kemudian pertanyaan kita berikutnya adalah bagaimana tip ya mencetak anak jenius ini. Yang pertama beri makanan yang bergizi sejak dalam kandungan. Jadi sejak ilmu ibunya itu dinyatakan hamil oleh dokter. Gizi yang tinggi ya. Kemudian melatih baca tulis itu sejak kecil. Bahkan di kalangan orang Yahudi ketika diketahui bahwa seorang wanita hamil itu maka dia, ibunya dan bapaknya itu berlatih matematika terus ya. Meskipun itu belum lahir di dalam kandungan terus. Ini pengaruh besar terhadap bayinya. Makanya kalangan Yahudi itu banyak sekali yang jenius ya. Kemudian yang ketiga kuatkan memori dengan menghapal. Bahkan tokoh-tokoh ini banyak sekali yang menghapal ya. Al-Quran misalnya sapi itu umur 7 tahun kalau nggak salah. Penguatan hapalan ketika anak kecil itu sangat berarti bagi masa depannya. Kemudian yang keempat perbanyak mendengar sesuatu yang baik bagi dirinya dan kurangi nonton TV. Nonton TV itu yang mendidik saja ya. Sekarang kan lo ya kebanyakan menghibur. Kemudian yang kelima perbanyak cerita tokoh jenius sehingga dia terangsang untuk mengikuti tokoh-tokoh yang diceritakannya kepada dirinya. Kemudian yang keenam fokus pada prioritas. Kalau tidak bisa fokus itu pada baca Quran kalau orang Islam ya. Kemudian matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tentunya bertanya kenapa ber-Quran ya. Kita kalau umat Islam ya Quran lah sebagai perdoman hidup. Diawali dengan membaca yang benar, menghapal dan seterusnya. Kemudian matematika itu sebagai dasar ya. Kekuatan berpikir. Jadi kalau matematikanya bagus 90% bisa menguasai pelajaran yang lain. Kemudian kenapa bahasa Inggris? Bahasa Inggris karena bahasa Inggris adanya bahasa ilmu. Sementara ini bahasa ilmu internasional ya. Dulu pernah bahasa Arab menjadi bahasa ilmu. Kemudian beralih kepada bahasa Inggris. Kemudian bahasa Indonesia karena kita hidup di Indonesia. Kalau kita hidup di negara lain itu sesuai dengan bahasa ibunya. Kemudian yang ketujuh, ibunya belajar matematika dan baca Quran. Dan dengarkan musik klasik ya. Mozart, Beethoven pada waktu mengandung. Nah ini tadi di yang pertama juga ada ya. Tapi intinya pemirsa adalah tiga hal. Yang pertama gizinya yang bagus. Terutama protein, makanan otak. Kemudian yang kedua dilatih terus-menerus anak itu. Dan yang ketiga bagaimana kita membuat iklim. Untuk membangun kecerdasan. Dengan cara mengenalkan anak-anak orang-orang jenius ya. Terus itu sehingga dia terangsang untuk menjadi orang jenius. Saya kira itu. Selamat mencoba dan mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax